Jangan pernah ragu dengan dukungan rakyat Indonesia terhadap rakyat Palestina, apalagi masyarakat Aceh. Kami sangat mendukung bebasnya Palestina dari cengkraman Israel. Penegasan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Irensha saat menerima kunjungan ulama Palestina Sheikh Nasif Nasir di ruang tengah meliga Gubernur Aceh selasa 27 April 2021. Gubernur Aceh itu menjelaskan, bentuk dukungan Indonesia bagi Palestina bukan semata karena kesamaan agama dan keyakinan, karena dari sisi kacamata kemanusiaan, apa yang dipraktikkan Zionis Israel sangat melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kepada Sheikh Nasif, Gubernur juga menjelaskan pemerintah Aceh rutin mengundang imam dari Palestina untuk mengimami Salat Isya, Tarawih, dan Witir berjamaah di Masjid Tayabay Tur Rahman. Namun, sayangnya karena pandemi, Ramadan tahun ini pemerintah Aceh tidak mengundang imam dari Palestina. Kepada Sheikh Nasif, Gubernur juga menyampaikan keprihatinannya dengan kondisi dunia pendidikan di Palestina yang harus berjalan dalam pembatasan yang ketat oleh Zionis. Oleh karena itu, Gubernur menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Zahrol Fajri, dan Kepala Biro Isra Sedda Aceh, Usama El Madni, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut untuk mempelajari kemungkinan kerjasama di bidang pendidikan dengan Palestina. Selama di Aceh, Sheikh Nasif akan bersafari ke sejumlah masjid di kabupaten kota untuk bercerama dan menyampaikan kabar tentang situasi terkini di Palestina. Kepada Gubernur, Sheikh Nasif menjelaskan kondisi terkini Palestina di masa pandemi yang semakin tertekan di segala bidang. Sebagai mana diketahui, Aceh adalah salah satu daerah yang sangat aktif melakukan penggalangan dana untuk Palestina. Sebagai bentuk apresiasi kepada rakyat Aceh pula, salah satu rumah sakit Indonesia di Gaza bahkan menambahkan dua nama pahlawan Aceh pada dua ruangan di rumah sakit tersebut yaitu Cudnyadin dan Tengkuci di Tiro. Dalam pertemuan kali ini, Gubernur Aceh kembali menegaskan komitmen pemerintah dan seluruh rakyat Aceh untuk terus mendukung dan membantu Palestina agar bisa terbebas dari cengkraman Zionis Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!